Kasus malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 berjumlah 26.218 kasus. Pada tahun 2022, kasus malaria naik sangat drastis menjadi 40.953 kasus. Tingginya kasus malaria di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil gebrak siaga malaria yang melibatkan para kader dan petugas di seluruh kampung-kampung. Kepala Bidang Penjagaan dan Penanggulangan Penyakit, Pungut Sunarto, menyampaikan kasus malaria ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran malaria di Kabupaten Jayapura. Ya, untuk kasus malaria di Kabupaten Jayapura secara umum memang meningkat ya. Sangat signifikan dari 26.218 di tahun 2021, meningkat menjadi 47.963 kasus. Ini memang cukup drastis peningkatannya. Untuk wilayah sentani juga, ya ada 2.230 kasus di tahun 2021, meningkat menjadi 4.600 persen. Peningkatannya yang pertama adalah karena ada intervensi. Jadi kami pada tahun 2022 itu, mungkin sudah ada yang namanya gebrak siagamanya. Jadi semua kader dan petugas kesehatan dikerahkan untuk secara aktif cari kasus di sekolah kampung. Jadi semua diperiksa maupun kejala, tidak berhubungan, semua diperiksa. Sehingga bisa mendongkrak, menemukan muka. Ditambahkan Sunarto, bahwa ada beberapa wilayah di Kabupaten Jayapura yang masih tinggi penyebaran kasus malaria. Salah satunya di Kota Sentani. Dengan jumlah kasus sebanyak 2.230 kasus, rata-rata hampir 50 persen yang memeriksa di poskesmas, memiliki plasmodium pada darah cukup tinggi. Penanganan kasus malaria ini juga dilibatkan para kader malaria yang telah dibentuk oleh dinas kesehatan. Sehingga setiap kampung-kampung yang jauh dari jangkauan petugas kesehatan bisa dibantu oleh masyarakat yang telah menjadi kader malaria. Ia juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura agar selalu menjaga kebersihan lingkungan ketika ada genangan air di tempat-tempat yang terbuka agar dibuang dan dikeringkan karena akan mengundang nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Selain itu, untuk kasus demam berdarah di Kabupaten Jayapura hingga saat ini ada 30 kasus DPD. Hal ini membuat dinas kesehatan terus melakukan fagging masal atau penyemprotan di setiap wilayah yang ditemukan kasus demam berdarah. Dari Kabupaten Jayapura, Konolia Mudumi, Ains Jayapura melaporkan. Selamat menikmati.